Hai 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 ketemu lagi wos-bos tuh banyak nih yang ngomongin soal Beneli tapi yang bagus-bagusnya doangnya posisi kadang-kadang kalau kita punya motor ya itu ada aja tuh males males-malesnya mulai dateng nah kali ini gue mau gambarin gue orangnya males nggak begitu open motor akibatnya yang terjadi sama motor ini ada aja ntar abis ini gue udah tilin buat lu yang males-males kayak gua ya lu bisa tahu akibatnya terhadap motor Beneli Patagonian Eagle ya ini kalau harusnya kalau pas lagi hujan kotor gini langsung lu cuci tapi ini gue diemin karena gue emang orangnya males ya contoh kayak begini nih nih tuh jadi blok mesin ini sensitif banget sama jamur coba kita lap ya Nah ini kalau kita lap gini deh masih aja ada bercak-bercaknya tuh tuh Hai apalagi kalau di bagiannya di dalam itu kayak jamur panas kaget gua tuh ini susah banget yang di bloknya yang pertama dia rentang banget sama jamur-jamur kalau lolat juga nggak bisa jadi mesti bener-bener lo pakai Brasso kalau enggak ilang jamurnya yang pertama tuh guys terus yang kedua Hai baut-bautnya ini rentang banget karatan ya tuh udah kayak begini-begini jadi jelek banget tampilannya ini yang buat ini tuh lo lihat deh kalau kalau enggak lolap gampang banget karatan bahannya nggak tahu kenapa tuh ya Nah satu lagi ini bukan karena males nih karena kecerobohan gua gua pasang cover shock begini ya cover shock ini gua pakai cover shocknya Scorpio tapi ternyata enggak pas banget guys jadi shockbok makan Hai shockbok kemakan jadi kalau pas lagi ada gujelkan begitu dia bunyi kosong 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 gitu kurang bagus kurang bagus jadi lo kalau mau masang shock backer esok cover shock agak harus lo pikir-pikir lagi dua kali Hai nek akibat gua kalau kagak bersihin lihat jadi nggak bersih banget ini kalau lo lapu ya di kagak bisa hilang tuh di masih ada bercak jamurnya ini kelemahannya Beneli nggak tahu emangku bahannya apa gua nggak ngerti tuh jadi nggak bagus nggak rapi jadi emang lu bener harus-harus harus lu rawat banget nggak boleh ada kotoran jangan lu diemin sehari dua hari ini pengalaman gua terus yang penting juga di tanki Bos di tanki ini dia karena aslinya bawaannya dope jadi kalau lo ngisi bensin terus tumpah-tumpahnya kayak begini nih bercak-bercak begitu Hai tuh Hai jadi nggak nggak bagus ini catnya bagaimana pokoknya kalau lo kena bensin udah hanya terus susah nih ini kalau bilang begini juga enggak ini guys enggak apa namanya enggak ilang bercaknya terkering lagi gitu lagi ya sih mesti perawatannya emang bener-bener harus harus telaten gitu ya Hai nah ini udah hampir dua minggu enggak gua cuci ini motor hehehe Oke bosku gue cuman bagi gitu aja jadi buat lo yang memakai Beneli Patagonian Eagle 250cc gua kasih tahu jangan males-males dia termasuk motor yang sensitif ya Hai mesti bener-bener lo pegang kalau enggak sayang udah aneh gitu guys ya guys jadi gitu bos di motor emang sensitif banget tadi udah kasih tahu kalau soal bentuk soal ini ya udah banyak yang review deh suaranya kualitasnya keren kalau itu sih cuma memang bahan-bahannya emang perlu perawatan khusus nggak kayak motor-motor yang lain gitu pesan gua jangan males-males sama Beneli ini mesti bersayangin supaya dia berpenampilan oke terus kita kena thank you banget dan mudah-mudahan lu jangan dihubungi okay Terima kasih.